Nah lihat tuh airnya nih sudah mulai tersedot Lihat, lihat bawah Kotoran sudah mulai langsung tersedot Nah ini artinya Tanpa sedot-sedot kita bisa untuk sifon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi trik Bagaimana cara sifon Solitaire cupang Agar tidak sedot berkali-kali Dan efisien Karena kalau sedot berkali-kali Kan ribet ya Dan kalau pakai pipet juga terlalu ribet Menurut saya Ini kondisi belum disipon Kotor Biasanya karena kesibukan Dan lain hal Sehingga tidak sempat Untuk ganti air Tapi Permasalahannya kalau tidak ganti air Atau kotorannya tidak dibuang Khawatir Malah menimbulkan penyakit sisik nanas Penyakit yang sangat Ya ditakutkan lah oleh Para penghobi cupang Walaupun tidak ganti air secara full Minimal kotoran yang ada di solitaire terbuang Atau tersedot ya Karena ini khawatir dapat mengimbulkan penyakit sisik nanas Kotoran-kotoran Kotoran-kotoran Saya menggunakan Nah ini selang Selangnya ini Saya pakai panjangnya kurang lebih 7 meter Karena Ini Raknya tingginya kurang lebih 1 meter Rak saya kurang lebih tingginya 1 meter Saya menggunakan selang yang tidak terlalu lebar ya Mungkin hanya beberapa mili nih Saya lupa ukurannya Nanti Cara kerjanya Ujung selang masuk ke sini Ujung selang ditaruh di pembuangan Langkah pertama Kita bentangkan ini dulu ya Kita bentangkan Narek bawah sana deh Siap aja Bawah sana deh Kita Ujung satunya Tidak taruh di tempat pembuangan Di luar Tidak taruh di tempat biasa itu deh Sana deh Oke Itu di bawahnya lah Jangan dia Di pojok sini 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 Oke kedua Caranya seperti ini Masukkan Masukkan Pastikan air Masuk ya Nanti coba di segini Fungsinya agar Air Atau udara tidak kembali Seperti ini Masukkan air Langsung muncul Sini Ulangi beberapa kali Sampai airnya Ke bawah dulu Airnya Biar ke bawah Lihat Tuh Airnya sudah mulai Tersedot Ini tanpa sedot Sedot ya Airnya sudah mulai Tersedot Belum lancar Kita ulangi Teknik yang tadi Nah lihat tuh Airnya nih Sudah mulai Tersedot Lihat Lihat bawah Kotoran sudah mulai Langsung tersedot Nah ini artinya Tanpa sedot Kita bisa Untuk sifon Ini tinggal diarahkan aja Yang mana kotoran Yang mau akan kita buang Ini langsung otomatis terbuang ke ujung selang satunya Cek Cek Jadi kalau misalkan di solitar ini sudah Beres Sudah Terangkat Terangkat semua Tersedot semua Kotorannya Kita cuma tinggal pinin aja Ini kita tidak usah sedot-sedot lagi Lihat kotorannya terangkat Lihat kotorannya terangkat Terima kasih telah menonton! 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 Seperti ini Dia tidak terangkat ya Kalau kita sambil digosok-gosokkan Nah biasanya setelah seperti ini Saya akan tambahkan garam ikan Lalu saya tuangkan lagi air Untuk mengisi kekosongan yang ini Kita isi nanti pakai garam ikan Satu-satu dan air Simple caranya Tidak repot sedot-sedot Caranya seperti tadi ya Oke cukup sekian Video kali ini Terima kasih Atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh